Intro Terima kasih telah menonton Nah, jadi hasil dari 3 per 4 tambah 7 per 8, kita samakan dahulu penyebutnya. Maka, hasilnya adalah pecahan capuran 1 5 per 8. Jadi, selalu kalian ingat, untuk menyelesaikan suatu soal pecahan, kita samakan dahulu penyebutnya untuk mempermudah pekerjaannya. Setelah itu, baru bisa didapat hasilnya. Apa sih, Don? Ganggu aja. Ipot? 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 Huh? Yaya? Wadu? Waduh. Ipot? Iya, Pak. Kamu dengar apa yang baru sapa guru jelaskan? Kenapa, Pot? Kok lunglai begitu? Ipot habis dimarahi Pak Guru. Dia ketiduran di dalam kelas. Makanya jangan begadang. Selain paginya jadi mengantuk, kita juga susah konsentrasi di kelas. Yah, kasih taunya telat. Sudah terlanjur dihukum. Eh, maksud Fatih lain kali jangan begadang lagi tau. Iya, iya. Memang kamu dapat hukuman apa dari Pak Guru? Ya ampun, Ipot. Menguapnya lebar benar. Iya nih. Kemasukan lalat baru tau raja kamu. Laras nih. Kok malah diketawain? Salah sendiri. Kenapa menguap sembarangan? Haaah, cuma nguap doang. Emang gak boleh? Eh, ngatot. Menguap ada adabnya tau. Hah? Masa sih? Eh, dibilangin. Maca, Cik. Hah? Fatih, memang benar. Menguap saja ada adabnya. Iya benar. Menguap pun ada adabnya. Kalian mau tau? Baiklah kalau begitu, kita lihat di Hollow Magic ya. Hollow Magic! Satu, dua, tiga. Dalam bertingkah laku, umat muslim memiliki adab-adab tertentu, termasuk dalam menguap. Etika menguap diantaranya, pertama, meletakkan tangan di depan mulut. Kedua, tidak bersuara. Terakhir, berusahalah menahannya sekuat mungkin. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Oh, begitu ya. Aku baru tau. Iya, aku juga baru tau kalau menguap itu ada adabnya. Tuh kan benar ada adabnya. Nah, sekarang ayo kita pulang. Hah? Wah, itu kucing nguapnya lebar banget. Sepertinya ada yang mirip. Hah? Sudah, sudah. Ayo kita pulang. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.